Baik, setelah kita tadi telah membahas mengenai teori sorting, sekarang kita akan masuk ke dalam pembuatan aplikasi sederhana dalam membuat program menggunakan metode bubble sort dan selection sort yang pertama kita buat yaitu bubble sort dimana di sini kita telah membuatkan templatenya HTML hit titlenya serta body kemudian di dalam body kita buatkan tampilan seperti berikut untuk memudahkan kita untuk biar lebih cepat dimana di sini kita buatkan label persikan masukkan data kemudian ada inputan tipenya teks ID teks jumlah kemudian ada inputan berupa button yaitu dengan value nya tambah data artinya di sini nanti kita akan mengisikan data dan menambahkan datanya ke dalam re lalu yang berikutnya di sini ada inputan tipenya button tampil data artinya di sini ketika button ini diklik maka di sini ada label data awal akan menampilkan data-data yang telah kita masukkan pada proses di atas ini lalu yang berikutnya di sini ada label lagi selama sorting kemudian ada inputan button tampil data kemudian ada label ID label sorting artinya di sini nanti akan ditampilkan proses selama sorting serta hasil dari sorting data tersebut Oke yang pertama kita buatkan yaitu scriptnya selanjutnya di sini kita akan membuatkan function tambah data perhatikan bahwa tambah data kurung buka kurung tutup kemudian dilanjutkan dengan kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup hal ini untuk mencegah agar data-data agar apa yang kita tuliskan tidak bingung saat nanti ketika ada kesalahan program Oh ya sebelumnya saya tambahkan sebelumnya saya tambahkan dulu di sini yaitu deklarasi variable var data sama dengan new array kemudian var i sama dengan 0 selanjutnya di dalam function ini kita akan mengisikan nilai data berdasarkan data yang kita inputkan maka yang pertama kita buatkan yaitu data pada indeks ke i sama dengan dokumen maaf karena angka kita buatkan kita parse dulu parse integer terbuka kurung tutup titik koma lalu di dalamnya dokumen get elemen by id artinya dia akan mengambil data yang terdapat pada id yang kita pilih dot value lalu di sini berarti yang kita ambil adalah data yang kita masukkan ke dalam text box yaitu texte jumlah selanjutnya kita akan mengisikan penambahan nilai i i plus plus artinya sebelumnya data pada indeks ke i karena i di awal di deklarasikan adalah nilainya nol maka pada data indeks ke nol akan dimasukkan nilai yang terdapat dalam texte jumlah ini maka selanjutnya adalah i plus plus artinya nanti selanjutnya ketika proses ini di jalankan kembali maka data pada indeks ke satu sama dengan nilainya maka selanjutnya disini karena kita ingin menghapus datanya kita copykan saja dokumen kita elemen by id texte jumlah dan value sama dengan tpt artinya isi dalam text box tersebut akan dikosongkan selanjutnya kita masuk ke dalam browser untuk melakukan pengecekan terhadap program yang telah kita buat disini ini ketika kita masukkan sebuah nilai dia tidak terhapus hal ini disebabkan karena kita belum melakukan pemanggilan terhadap fungsi tambah data yang tadi kita lihat di dalam browser tadi ketika kita klik topolnya maka seharusnya data akan dikosongkan maka disini masukkan data inputannya text jumlah input button value tambah data maka disini kita tambahkan on click on click tambah data artinya button ini akan melakukan pemanggilan terhadap fungsi tambah data kita kita lakukan pengecekan kembali di dalam browser kita refresh oke proses sudah berjalan maka untuk selanjutnya kita akan mencoba untuk menampilkan data kita kita kembali lagi ke dalam programnya kita tambahkan function dan tampil data kurung buka kurung tutup kurung kurawal buka kurung kurawal tutup selanjutnya disini kita akan melakukan perulangan untuk menampilkan datanya for kurung kurawal buka kurung kurawal tutup kemudian variable karena i sudah dipakai maka kita ganti dengan a a sama dengan 0 a kurang dari data dot length jadi koma a plus plus maka disini selanjutnya data yang dipakai adalah lbl data maka dokumen get element by id get element by id dot inner html lbl data plus sama dengan data pada index ke a plus plus pf oke kita simpan kita cek kembali ke dalam browser oke sebelumnya maaf karena kita akan melakukan pemanggilan pemanggilan maka disini input tipe button value tampil data kita tambahkan onclick onclick tampil data kita buka turun tutup oke sudah selesai kita cek di browser kita refresh 5 1 7 2 4 tampil data oke data sudah ditampilkan dan untuk data awalnya ya maka selanjutnya kita akan membuatkan funksion untuk mengurutkan data tersebut kita masuk kembali ke dalam visual studio code lalu kita tambahkan funksion bubble short kurung kurawal buka kurung kurawal tutup selanjutnya kita deklarasikan variable baru yaitu temporary dan upper arti temporary 0 upper sama dengan data.length artinya disini nilai upper akan didapatkan berdasarkan panjang data yang telah kita inputkan dalam browser selanjutnya kita lakukan perulangan ya for kurung kurawal buka kurung kurawal buka awal tutup lalu kemudian diklarasikan part outer penggal sama dengan upper kiri koma outer lebut bisa sama dengan 1 author minus-minus tidak di sini dia akan melakukan perulangan berdasarkan panjang data dari array tersebut ini untuk barisnya kemudian kita lakukan perulangan kembali untuk kolomnya for kurung tutup kurung awal buka kurung awal tutup kita isikan disini yaitu var inner inner nya sama dengan 0 lalu kemudian inner kurang dari inner kurang dari outer min 1 inner inner plus plus oke kemudian dilakukan pengecekan terhadap data pada indeks ke inner dengan data pada indeks inner plus 1 if kurung buka kurung tutup kurung awal buka kurung awal tutup data pada indeks ke inner lebih besar dari data pada indeks ke inner plus 1 artinya disini bahwa dilakukan pengecekan yang pertama kali jika data pada indeks ke 0 lebih besar daripada data pada indeks ke inner 0 plus 1 maka set nilai temporari dengan data inner kemudian data pada indeks ke pun sampai indeks kemudian data pada indeks kemudian data pada indeks knew akan di inputkan pada ink tersebut di dalam ink tersebut api Maksudnya, data pada inner plus 1, kita berikan nilai dari temporari. Jadi posisi dalam angkanya akan berpindah. Oke, untuk menampilkan data hasil dari proses sorting, kita tambahkan di sini dokumen, getElementById, .innerHTML, sama dengan data. Kita ambil, untuk menampilkan datanya, kita gunakan adalah label ini ya, dengan ID LPLSorting. Kita tambahkan di sini, label sorting, kemudian untuk melakukan proses pemanggilan dalam pemanggilan fungsi bubble sort, di sini kita tambahkan onclick, yaitu bubble sort. Oke, kita masuk ke dalam browser, kita cek ya, di dalam browser, kita refresh terlebih dahulu, kita ibutkan. Kita masukkan nilai secara acak. Kita cek. Tampil kata, 5, 2, 7, 1, 9, 3. Kita cek. 1, 2, 3, 5, 9, 7. Artinya proses sorting menggunakan bubble sort dengan menggunakan data random ini sudah berhasil ya. Kita masuk lagi ke dalam Visual Studio Code nya kembali. Kita di sini menambahkan selection sort. kita buatkan new file baru. Selection sort.atml. Biar lebih cepat, kita gunakan coding yang sudah ada di dalam bubble sort ini. Kita copykan. Lalu kita paste. Oke, yang akan kita ubah hanya berada dalam function ini. Kita ubah namanya menjadi selection sort. Isinya kita hapus terlebih dahulu. Berarti di sini on kliknya bukan bubble sort lagi tapi selection sort. Kita akan buatkan isi di dalam selection sort. Kita kembali ke selection sort. Di sini yang pertama kita deklarasikan variable kembali yaitu var temporary sama dengan 0. Kemudian var upper sama dengan data dot rank. dan yang terakhir yaitu variable min. Kita buatkan perulangan di dalam sini yaitu for. Kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup terlebih dahulu. Kemudian di sini variable outer sama dengan 0. Outer kurang dari data. Data dot length outer plus plus. Atau bisa juga di sini kita ubah menjadi upper. Karena nilai upper ataupun data dot length itu sama saja. Kemudian selanjutnya di sini kita isikan deklarasikan nilai min. Min kita isikan dengan nilai altered. Kemudian buatkan perulangan kembali untuk setiap kolomnya. Kalau for yang pertama ini dia akan melakukan perulangan untuk tiap baris kita buatkan perulangan untuk tiap kolomnya. for kurung kurawal buka kurung kurawal tutup di sini variable inner kita buatkan far inner sama dengan outer plus satu inner selanjutnya kurang dari upper inner plus plus. Kalau sudah habis itu selanjutnya yaitu kita lakukan pengecekan data. If kurung kurawal buka kurung kurawal tutup lalu di dalam sini kita isikan bahwa data pada indeks ke inner kurang dari data pada indeks ke min. maka jika data pada indeks ke min set nilai min menjadi inner. Ini kemudian prosesnya hampir sama seperti bubble short yaitu kita tambahkan di sini yaitu temporary didapatkan dari data pada indeks ke outer selanjutnya data pada indeks ke outer diberikan data dari indeks ke min. dan kemudian data pada indeks ke min kita berikan nilainya dari temporary. Oke kalau sudah kita save lalu kita buka di dalam browser. Oke tampilannya sama saja dengan bubble short ya kita coba isikan nilai secara random. tampilannya 6 2 9 4 2 5 dan 1 kita klik selama sorting hasilnya adalah seperti berikut. Oke berarti pembuatan aplikasi program sederhana. Nah sorting menggunakan bubble dan selection short telah selesai. Terima kasih.